Assalamualaikum sahabat, kembali di channel saya. Di video kali ini kita akan review dan melakukan penanaman salah satu jenis tanaman hias yang kita jadikan juga sebagai tanaman gantung. Yaitu berupa tanaman hias zigzag atau zigzag plant. Tanaman ini sebenarnya masih dari keluarga Euphorbia, tepatnya yaitu dari Euphorbia titimaloides. Yang paling menarik dari tanaman ini adalah bentuk dan warna daun yang dimunculkannya. Daun bertekstur agak keriting dengan warna perpaduan antara warna hijau, putih, krem dan sedikit warna pink. Sebenarnya tanaman zigzag ini memiliki banyak jenis, mulai dari yang dapat tumbuh tegak dengan batang yang cukup panjang, ataupun dapat tumbuh dengan tinggi, sampai dengan yang tumbuhnya merayap seperti yang kita miliki ini. Untuk perbanyakan, tanaman zigzag ini dapat kita perbanyak dengan menggunakan stek batang. Satu yang perlu kita pastikan ketika menanam bibit stek, yaitu karena sifat batang dan daun dari tanaman zigzag ini yang memiliki getah putih dan cukup lengket, maka sebelum kita melakukan penanaman bibit, hendaknya bahan stek kita kering-anginkan sekitar satu jaman. Sampai getah benar-benar kering. Setelah getah kering, baru kita tanam untuk menghindari pembusukan bibit stek. Tanaman zigzag kita ini sudah berumur sekitar satu bulanan setelah kita tanam, dan akan kita pindahkan pada wadah yang baru. Kita akan memindahkan pada pot gantung dengan ukuran pot yang cukup kecil. Kita pilih pot gantung karena memang cara tumbuh dari tanaman zigzag kita ini adalah merayap, sehingga lebih menarik ketika kita gantung nantinya. Untuk media tanam, kita menggunakan kombinasi tanah kebun, pupuk kandang, dan sedikit sekam mentah. Di sini kita juga menggunakan proporsi pupuk kandang yang jauh lebih banyak ketimbang daripada media lainnya. Semua media tanam kita campur merata, baru tanaman zigzag kita kita tanam pada wadah yang baru. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Setelah sekitar satu setengah bulan, setelah kita pindah pot, tanaman kita sudah serimbun ini. Dan untuk perawatan, sebenarnya tanaman ini termasuk tanaman yang minim perawatan. Zigzag plan dapat kita tempatkan di tempat yang terlindung maupun di tempat yang terbuka atau di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. Bahkan sebenarnya warna daun akan lebih indah, akan lebih keluar jika tanaman ini kita tempatkan di tempat yang terbuka. Kita lakukan penyiraman jika media tanam sudah cukup kering. Demikian sahabat, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.